Jalur Selatan Penagre Kabupaten Bandung masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang hendak menuju ke sejumlah daerah di timur Pulau Jawa seperti Garut, Ciamis, hingga Yogyakarta. Guna menjaga keamanan dan kelancaran selama libur Natal dan Tahun Baru, petugas kepolisian akan disebar di beberapa titik pos pengamanan dari mulai pintu gerbang Tol Cilenyi hingga perbatasan Kabupaten Bandung. Untuk melihat langsung kesiapan dari personilnya, Wakapolda Jawa Barat melakukan pengecekan ke pos pengamanan, salah satunya pos pengamanan Cikaledong Nagreg. Selain itu, Wakapolda pun melihat peralatan evakuasi milik Basarnas yang telah disediakan di pos pengamanan tersebut. Dalam kunjungannya kali ini, Wakapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak bepergian pada saat libur panjang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar bisa ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sampai saat ini arus cukup landai, tidak ada kemancetan yang berarti. Untuk kesiapan anggota di lapangan seperti apa itu? Nah, kesiapan anggota dari lapangan tadi jalur sampai di pos ini, saya lihat cukup kesiap. Di samping posnya, juga keadaan posnya, jaman kesiapan anggota kesehatan untuk antisipasi protokol kesehatannya sudah cukup baik. Kemungkinan ada enggak ucak arus dari musim libur natal tahun baru ini? Nah, kita belum tahu. Nunggu dari Jakarta, ya. Kalau lihat dari inboh-inbohan tadi, kalau yang masih mematuhi, ya mungkin enggak ada arus kemancetan yang berarti. Usai mengecek pos pengamanan di Cikaledong, Wakapolda, Jawa Barat, melakukan pengecekan ke pos pengamanan di kawasan Kabupaten Garut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV